Seorang ibu muda di kota Pontianak melahirkan di pinggir jalan pada Kamis 5 Januari. Dalam video yang viral di media sosial, wanita berusia 20 tahun ini melahirkan di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan Gang Panda, kecepatan Pontianak Selatan, kota Pontianak. Meski lahir sungsan dan sang bayi terlilit tali pusar, namun bayi berjenis kelamin perempuan ini kemudian dinyatakan selamat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada Ferianto, wartawan Tribun Pontianak di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, Saudara. Halo, selamat siang, Ferianto. Selamat siang, Nila. Baik, Ferianto, kapan dan di mana adanya ibu muda yang melahirkan ini terjadi? Kemudian bagaimana kronologis kejadiannya? Untuk kronologi kejadiannya sendiri, peristiwa sang ibu muda melahirkan di pinggir jalan ini terjadi di jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, kota Pontianak pada Kamis kemarin ya, Nilaiana. Pada saat itu sekitar pukul 7.30 pagi waktu kejadiannya. Dan untuk kronologinya sendiri itu pada saat kemarin, pagi itu keterangan warga dan ibu yang membantu kelahiran dari sang ibu muda ini. Pada pukul 7 lebih sedikit itu, sang ibu ini mendengar ada yang meminta tolong, ada warga yang membantu di jalan ke Imam Bonjol. Nah, pada saat sang ibu ini mendatangi lokasi, ternyata ibu muda ini bersama suaminya itu sudah berada di lokasi. Nah, sang suaminya itu saat itu sedang berusaha untuk menghidupkan motoknya. Saat itu mogok. Dan sementara si ibu muda ini yang dalam posisi hamil besar, kemudian dia sudah membawa selimut, itu memang terlihat merintih kesakitan, Nila. Kemudian sang ibu ini, warga ini tidak lama berserang dari saat itu, sang ibu muda ini ternyata langsung melahirkan di lokasi tersebut. Dan warga yang ada di situ pun berusaha untuk menolong sang ibu muda ini ya, karena proses persalinan sendiri itu sudah berlangsung pada saat itu. Kemudian dengan peralatan yang seadanya, proses persalinan pun dilakukan di lokasi tersebut, Nila. Nah, pada saat itu sang ibu bernama Saleha ini juga langsung meminta warga yang ada di situ, tangan plastik agar pada saat dia membantu proses persalinan itu sendiri, sang bayi pun dalam keadaan steril. Walaupun pada saat bayi ini, pada saat kelahiran itu, itu sum sang ya kemarin ya, memang prosesnya itu kaget. Tidak hanya itu membuat warga juga terdiket kaget, karena kemudian tidak lama dan syukurnya, pada saat itu walaupun sungsang sang bayi ini bisa keluar utuh dengan selamat, walaupun pada saat luar itu sang bayi juga sempat terlilit, tali pusar sebanyak kejalitan, kemudian sang ibu yang bernama Saleha ini pun dibantu dengan warga yang lain, berusaha melepaskan lilitan dari bayi tersebut. Dan pada saat itu sang bayi itu sempat tidak bergerak ataupun menangis, dan setelah lilitan dari tali pusar di bayi ini dilepaskan oleh warga, bayi itu pun akhirnya selamat. Kemudian untuk sosok dari ibu yang membantu melahirkan ibu muda ini ya, apakah memang sebelumnya memiliki keahlian untuk membantu proses melahirkan, atau seperti apa berdasarkan laporan yang Anda dapatkan? Untuk dari keterangan ibu Saleha sendiri, dia memang tidak memiliki keahlian pusat apapun, karena pada saat itu memang posisinya sangat urgent sekali, sehingga ia pun memberanikan diri untuk membantu sang ibu ini untuk melahirkan. Nah, dengan berbekal pengalamannya mungkin sebagai seorang ibu ya, yang juga sudah mendamping anak-anaknya, untuk jadinya pun juga melahirkan dan secara berhati-hati membantu proses persalinan dari sang ibu muda ini. Namun memang itu juga merupakan pengalaman pertamanya dalam membantu proses persalinan. Karena saat itu juga di kondisi itu juga pukul 7 ya, jadi pukul 7 itu di saat itu dikatakan ibu Saleha ini dalam sama saksilan itu, di lokasi itu memang cukup jauh juga dari akses lokasi tempat kesehatan ya, kesehatan, dan kemudian juga tidak terlalu ramai pada saat itu. Dan di saat yang sama pula tidak ada tenaga kesehatan yang berada di lokasi, sehingga mau tidak mau ibu Saleha ini memberanikan diri untuk membantu persalinan, karena pada saat itu sang bayi sendiri juga sudah, anggota tubuhnya sudah keluar dari rahim si ibu ini, karena walaupun yang lebih mengkhawatirkan pada saat itu posisi ini akan sunsang sih. Nila, karena posisi sunsang ini kan banyak warga mengkhawatirkan ya, keselamatan sang bayi, sehingga sang ibu ini juga memberanikan dirinya untuk membantu persalinan. Lalu untuk kondisi keduanya, sang ibu kemudian bayi yang dilahirkan saat ini seperti apa, Karyanto? Siap Nila, untuk kondisi terkini, kedua dari ibu sendiri dan kemudian sang bayi yang berjiris kelamin perempuan dari informasi yang saya dapatkan, itu semuanya selama dan kondisinya saat ini sehat. Wulwud pada saat kejadian di hari Kamis kemarin itu kan, di video yang beredar sempat mengkhawatir ya, memang dari video tersebut terlihat sang bayi ini tidak menangis, kemudian dari tubuhnya pun terlihat sudah agak membiru. Namun pada saat tali pusar yang terlilih di leher sang bayi ini dilepaskan, ditanya, dan Alhamdulillah sang bayi pun kemudian bisa langsung menangis dan sehat Nila. Dan sampai saat ini pun ada informasi yang terlepetkan, kondisi keduanya ini sudah sehat, dan sudah berada di instansi kesehatan yang terdekat Nila. Baik, terima kasih banyak Perianto Wartawan Tribun Pontianek atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.